Senin, hari Senin berarti tanggal 11 tanggal 11 apa yang saya lakukan 11 saya sampai di kantor pukul setengah 8 karena saat itu Pak Ferry Sambo memberikan pelatihan pemeriksaan terhadap provos di gedung Tian Shisi setelah itu kembali ke ruangan setelah sampai di ruangan saya dipanggil Pak Ferry Sambo jam berapa itu itu sekitar jam 10 10.30 sekitar itu kemudian beliau pertanyakan kepada saya CCTV di mana itu pertanyaan Pak Ferry Sambo saya tanya CCTV yang mana karena tadi saya sudah sampaikan saya tidak pernah melaporkan kepada beliau terus beliau sampaikan CCTV yang dekat rumah, sekitar rumah terus kemudian beliau sampaikan sekitar rumah saya bilang saya sudah serahkan Polres terus beliau sampaikan siapa yang perintahkan kata Pak Ferry Sambo terus saya cuma hanya menjawab siap terus kamu ambil sekarang itu ke Polres kemudian kamu copy dan kamu lihat isinya itu perintahnya itu perintahnya kemudian saya tanyakan managing general apakah tidak apa-apa untuk saya copy dan lihat karena saya berpikir saat itu kenapa saya bertanya boleh apa tidak untuk copy dan lihat karena kan posisinya di VR sudah di Polres saat itu itu pemikiran saya kemudian beliau sampaikan udah jangan tanya kamu kalau ada apa-apa saya bertanggung jawab dan satu lagi kalau ditanya penyidik baru kamu serahkan di VR kalau ditanya penyidik baru serahkan CCTV nya padahal sudah saksi serahkan lebih dulu kepada penyidik Polres Selatan maksudnya setelah saya ambil nanti sudah saya ambil kalau ditanya penyidik baru kamu serahkan kalau belum ditanya jangan diserahkan intinya itu itu di hari Senin ya pada saat itu disampaikan di ruangan mana? di ruangan saudara kah atau di ruangan Pak? di ruangannya Pak Verdi Sambu Pak Verdi Sambu di dalam saksi dipanggil? saya dipanggil tidak ada yang melihat pada saat itu? tidak ada cuma saksi sendiri? betul oke pada saat itu setelah saksi diperintahkan untuk meng-copy dan melihat isinya itu saksi kemana? saya pertama karena perintah saya keluar dari ruangan Pak Verdi Sambu saya menelpon AKP Samuel AKP Samuel dari Polres yang kesal? iya apa yang saksi bilang? saya tanyakan untuk di VR CCTV di mana? ada bang saya mau ambil tapi kan sudah diserahkan ke saya bang saya bilang perintah Bapak maksudnya Bapak adalah Pak Verdi Sambu oh saya sampaikan perintah Bapak ini ke Samuel ini ya? iya saksi pada saat itu tidak bertanya ke Pak Verdi Sambu waktu di perintah itu dari mana Bapak tahu saksi yang mengamankan CCTV tersebut di VR tersebut? gak berani saya gak berani karena saksi gak pernah melapor kan? tidak tapi tahu saja Pak Verdi Sambu bahwa saksi yang mengamankan itu betul iya oke kemudian pada saat itu setelah telepon Samuel tadi saksi ke Polres saya ke Polres saksi langsung sendiri yang ke Polres langsung saya ke Polres ngambil di VR saya ambil di VR tidak naik sampai ke dalam Polres hanya di luar terus anggotanya sudah nunggu jadi saya datang tuh anggotanya sudah ada siapa anggotanya? saya gak kenal gak kenal? gak kenal bentuk kemudian diserahkan lah di VR itu ke saksi bentuknya sudah mengalami perubahan gak? maksudnya pada saat yang diserahkan oleh siapa? RIPAL ke saksi dengan yang diserahkan oleh si orang puar Jakarta Selatan ini sudah mengalami perubahan bentuk gak? bungkusannya untuk perubahannya saya tidak tidak lihat ada perubahan apa tidak tapi yang pasti plastiknya masih hitam modelnya juga masih seperti sama saya lihat masih sama? masih sama saya sih tidak tahu perubahan bentuknya dimana gak tahu tapi masih sama ya masih sama selamat menikmati